Intro Para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia Selamat pagi terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hontu dan salam sejahtera untuk kita semua Di kesempatan pagi yang baik kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam suasana yang luar biasa Yang mana di kesempatan pagi hari ini saya akan kembali Membawakan sebuah kisah yang tentu saja kita bisa mengambil hikmah atau pesan moral dari cerita yang tersampaikan disini Nah para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita tentang kisah buddhist Yakni adalah cerita tentang Kacapa Jataka Yang menceritakan tentang kisah kura-kura dan juga seekor bangau yang saling bersahabat Apakah anda semua pernah mendengar kisah ini? Kalau belum simaklah dengan penuh perhatian dan ambillah pesan moral yang bisa dipetik dari kisah Jataka ini Sebenarnya kisah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau berdiam di wihara yang disebut sebagai Jitawana Yakni ini adalah mengenai sikap Kokalika Yang merupakan seorang biku Yang sebenarnya karena ucapannya ia mendapatkan banyak sekali permasalahan Gara-gara ia tidak bisa menjaga ucapannya Kan kita sering mendengar juga ada pepatah mulutmu hari maumu Sebenarnya sama disini Kokalika ini juga Sama Punya masalah karena ia tidak punya pengendalian Tidak bisa mengendalikan ucapannya Dikisahkan Dahulu kala Brahmadatta adalah seorang Raja Benares Bodhisatta terlahir di istana Tubuh dewasa menjadi penasihat Raja dalam segala urusan pemerintahan dan spiritual Tetapi Raja ini sangat suka berbicara Ketika dia berbicara tidak ada kesempatan untuk yang lainnya mengucapkan sepatah kata pun Dan Bodhisatta menunggu satu kesempatan berharap dapat menghentikan pembicaraannya yang banyak itu Kala itu disana terdapat seekor kura-kura yang menetap di sebuah kolam di daerah Himalaya Dua angsa muda liar ketika sedang mencari makan bertemu dengan kura-kura ini Lama-kelamaan mereka menjadi teman akrab Mereka menjadi sebuah persahabatan Suatu hari dua angsa itu berkata kepadanya Kepada kura-kura itu Teman kura-kura Kami memiliki sebuah rumah yang indah di Himalaya Di atas satu dataran tinggi di gunung Cittakuta Di dalam sebuah gua emas Maukah Anda pergi bersama kami Bagaimana caranya Kata kura-kura itu Bagaimana caranya saya bisa kesana Oh tenang Kami akan membawamu jika kamu dapat menutup mulutmu Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun Ya baik Saya dapat melakukan itu Katanya Bawalah saya Tidak apa-apa Jadi mereka menyuruh kura-kura menggigit sebuah batang kayu dengan giginya Dan mereka sendiri memegang kedua ujung batang tersebut Mereka terbang ke udara Anak-anak desa melihat ini dan berseru Weh disana ada dua angsa membawah seekor kura-kura dengan sebatang kayu Pada saat ini Kedua angsa yang terbang dengan cepat telah sampai di atas istana raja Di Benares Kura-kura kemudian ingin berteriak Ya dan jika teman-temanku membawaku apa hubungannya dengan kalian orang-orang jahat Ia pun melepaskan gigitannya pada batang kayu itu dan jatuh ke halaman istana Akhirnya terbelah menjadi dua Betapa risuhnya keadaan disana pada waktu itu Seekor kura-kura jatuh ke halaman istana dan terbelah menjadi dua Teriak mereka Teriak orang-orang disana Raja dengan bodhisatta dan semua anggota istananya datang ke tempat itu Dan ketika melihat kura-kura tersebut Raja menanyakan kepada bodhisatta sebuah pertanyaan Guru yang bijak Apa yang membuat makhluk ini jatuh Sekaranglah saatnya Pikir bodhisatta Untuk waktu yang lama saya berharap untuk menasihati Raja Dan saya telah menunggu-nunggu kesempatan itu Tidak diragukan lagi Kenyataannya adalah begini Kura-kura dan kedua angsa menjadi teman Menjadi sahabat Angsa-angsa tersebut pasti berniat untuk membawanya ke Himalaya Dan menyuruhnya memegang sebuah batang diantara giginya Dan kemudian mengangkatnya terbang ke udara Kemudian kura-kura tersebut mendengar beberapa perkataan Dan ingin untuk menjawabnya Karena tidak sanggup untuk menahan mulutnya Dia pun melepaskan dirinya Dan pasti dia terjatuh dari udara Dan menemui ajalnya Demikianlah yang dipikir bodhisatta Dan dia menasihati Raja demikian Oh paduka Mereka yang terlalu banyak mulut Yang tidak membatasi perkataan mereka Akan menemui kemalangan seperti ini Dan dia pun mengucapkan Baid-baid berikut ini Kura-kura ingin berbicara dengan keras Walaupun diantara gigi-giginya Sebatang kayu digigitnya Tetapi Walaupun begitu Dia tetap berbicara Dan akhirnya jatuh ke bawah Dan sekarang ingatlah baik-baik Anda harus berbicara dengan bijaksana Harus berbicara tepat pada waktunya Jatuh menemui ajalnya Sang kura-kura Dia berbicara terlalu banyak Itulah sebabnya Dia sedang mengatahiku Pegi Raja di dalam hatinya Dan menanyakan bodhisatta Apakah benar demikian Apakah itu Anda paduka Ataupun orang lain Jawab bodhisatta Siapapun yang berbicara di luar batas Akan menemui kesangsaraannya Seperti ini Demikianlah Dia membuat hal itu terwujudkan Dan sejak itu Raja mengendalikan diri Dalam berbicara Dan menjadi seorang yang Berbicara sedikit Para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian Dari kisah Cerita Jataka ini Kita dapat mengambil Satu kesimpulan bahwasannya Seringkali mulut yang tidak dijaga Berbicara berlebihan Menjadi sumber dari permasalahan Sumber dari Penderitaan Sumber dari kesangsaraan Kita punya satu mulut Yang seharusnya Lebih mudah untuk kita kendalikan Kita punya dua telinga Yang seharusnya Bisa lebih banyak untuk mendengarkan Tetapi seringkali Kita itu Jarang mau mendengarkan orang lain Tetapi lebih suka berbicara Dan kadang-kadang berbicara Di luar batas Dan apabila Pembicaraan itu Di luar batas Seringkali apa? Pembicaraan itu Bisa menimbulkan Kesangsaraan pada dirinya Siapa sih yang sebenarnya Suka Dengan orang yang Ngomong banyak Pasti juga Tidak banyak yang menyukainya Dan seringkali Ucapan orang yang tidak terkendali Itu juga menjadi sumber dari penderitaan Sumber dari datangnya Permasalahan Maka dari itu Dari cerita ini Kita bisa mempelajari Bahwasannya Mulut yang tidak dijaga Berbicara yang tidak teratur Berbicara yang tidak terukur Berbicara yang melebihi batasnya Itu menjadi sumber Dari permasalahan Sumber dari kesangsaraan Emosi yang sesaat Yang kemudian Di ucapkan Disalurkan lewat ucapan Itu menjadi sumber Datangnya permasalahan Seperti kita lihat Sebagaimana Seekor kura-kura Yang sebenarnya sudah Sangat aman sekali Bisa dibawa terbang oleh Sahabat-sahabatnya Para angsa Namun karena Terdorong emosi Ingin menjawab Teriakan Orang-orang yang ada di bawah Maka Akhirnya Si kura-kura ini Tidak bisa menahan dirinya Dan pada akhirnya apa Apa yang ia lakukan Membuat dirinya Akhirnya menjadi terjatuh Dan Akhirnya menjadi mati Kesangsaraan Menjadi akibat Bagi orang yang tidak bisa Menjaga mulutnya Maka dari itu Para bapak dan ibu Saudara-saudari sekalian Kita punya Mulut ini Harus kita jaga Ada pepatah Mengatakan Mulutmu Hari maumu Yang mana Kalau kita tidak bisa Menjaga mulut kita Mulut kita itu Akan Menjadi bumerang Menjadi sumber Dari datangnya Permasalahan Yang bisa menyakiti Diri kita Maka dari itu Mulut Hendaknya kita jaga Lidah kita juga Hendaknya kita jaga Jangan sampai kita Berkata-kata Kasar Berkata-kata Yang dapat menyakiti Orang lain Yang sesungguhnya itu Menjadi sumber Datangnya penderitaan Sumber datangnya Permasalahan Untuk kehidupan kita Barang siapa Yang tidak bisa Menjaga ucapannya Seringkali ia akan Mengundang banyak masalah Banyak pertikaian Banyak Ketidaksugaan Maka dari itu Jagalah mulut kita Berbicara yang penting Bukan yang penting Bicara Kita harus bisa Menyaring Sebelum kita Berbicara Apakah yang kita Bicarakan itu Ada sesuatu yang Bermanfaat Atau tidak Apakah yang akan Kita bicarakan itu Ada sesuatu yang Baik Atau tidak Apakah yang kita Bicarakan itu Sesuai dengan Waktunya Atau tidak Itu harus Dipertimbangkan Matang-matang Kalau tidak Seringkali Apa yang kita Ucapkan Bisa menjadi Sebab Dari permasalahan Bisa melukai Orang lain Bisa membuat Orang lain Jengga Dan tentu saja Tindakan kita itu Bisa mendatangkan Masalah yang besar Untuk diri kita Maka dari itu Jagalah mulut Anda Karena mulut Anda Bisa bermanfaat Kalau digunakan Dengan baik Tetapi juga bisa Mendatangkan bahaya Bila digunakan Dengan cara yang Tidak benar Itulah para Bapak dan Ibu Setelah-setelah Sekalian Yang berbahagia Pesan murah Yang bisa kita ambil Dari kisah Jataka ini Semoga Ini menjadi Penyemangat Sekaligus Pengingat Bagi kita semua Untuk tetap Bisa mengendalikan Ucapan Mengendalikan Mulut kita Sebisa mungkin Kita bisa Mengudahkan Kata-kata yang Baik Menjaga mulut kita Untuk tetap Berkata-kata yang Baik Sekian Yang dapat Saya sampaikan Terima kasih atas Perhatiannya Akhir kata Semoga Semua makhluk hidup Berbahagia Terima kasih atas